Program bedah rumah yang dilakukan Pemkot Denpasar tidak saja dilakukan oleh Dinas Perkim, namun juga Dinas Sosial. Dinas Perkim melakukan bedah rumah dengan menggunakan dana APBD Denpasar, sedangkan Dinas Sosial non-APBD, kedua OPD ini, menggarap bedah rumah bekerjasama dengan sejumlah lembaga sosial atau yayasan. Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan tiapnya juga memiliki program bedah atau rehab rumah bagi warga Denpasar. Program ini diperuntukkan bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial PPKS dan masyarakat miskin lainnya yang telah terlaksana, bekerjasama dengan lembaga sosial, yayasan, dan FKLK yang telah dilakukan sejak tahun 2022 lalu. Berbeda dengan pola bedah rumah oleh Perkim, beberapa syaratnya berbeda. Misalnya, bangunan yang akan diharap harus berada di lahan sendiri tanpa harus memiliki sertifikat. Hanya berbekal, surat pipil saja sudah bisa dilakukan. Karena Dinas Sosial melibatkan pihak-pihak lain dalam menggarap rehab rumah, baik dana maupun tenaga. Sedangkan kalau yang digarap, Dinas Perkim syaratnya harus berada di lahan yang sudah hak milik sendiri atau sertifikat. Karena dana rehabnya menggunakan dana APBD, seperti yang dilakukan di salah satu rumah warga Renon, Wayan Windia. Dinas Sosial sudah menyerahkan hasil rehab rumah yang dilakukan beberapa lembaga sosial, yayasan, serta organisasi sosial lainnya. Bantuan yang diserahkan bukan saja berupa bangunan rumah, namun juga sejumlah perlengkapan rumah lainnya, seperti tempat tidur dan juga almarinya. Asmara Putra Balipos melaporkan.